Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel saya Pada video kali ini Saya akan memberikan sedikit informasi Tentang beberapa ukuran Mata bor Mata senai Serta ukuran bautnya Karena masih banyak Yang belum paham Tentang Ukuran mata bor Dan mata senai Serta drat baut yang akan kita buat Menjadi drat baut berapa Serta ukuran drat baut yang kasar Atau yang sedang Dan mungkin sedikit informasi dari saya ini Bisa membantu teman-teman Dalam mencari ukuran Mata senai serta ukuran mata bor Jadi untuk Lebih mudahnya teman-teman Kita harus menghapal dulu Mata bor Serta mata senai yang akan kita pakai Serta ukuran baut Yang akan kita Bikin ya Bikin dratnya ya Jadi ini ada beberapa Ukuran mata bor Serta mata senai ya Dan ukuran baut Yang akan kita bikin dratnya ya teman-teman ya Ini ada baut 10 ya Baut 10 Baut 11 Baut 12 ya Ada baut 13 Baut 14 Baut 17 Serta baut 19 ya Ini yang saya contohkan Yang baut yang sering kita jumpai pada kendaraan motor ya Supaya kita Mudah Dan masih banyak juga beberapa jenis baut ya Dan ini pun drat yang akan kita bahas adalah drat yang umum ya teman-teman ya Atau drat yang Tidak halus dan tidak kasar ya Cuma yang drat yang paling umum yang Banyak digunakan pada ukuran baut ya Terutama pada Kendaraan motor ya Ini saya akan pasangkan satu-satu teman-teman ya Biar mudah untuk Teman-teman mengingatnya Jadi apabila teman-teman mau membuat drat baut 10 ya Mata bornya Mata bor 4,5 ya 4,5 Kemudian Mata senanya Mata senanya 6 x 125 Karena ini drat yang Paling umum digunakan adalah drat yang agak sedang ya Jadi dratnya Drat 125 teman-teman ya Ini untuk baut 10 ya Jadi baut 10 ini Menggunakan mata bor ukuran 4,5 Kemudian Tapsenanya 6 mm ya Jadi Rumusnya Dari mata senai 6 ini Dikurangin 1,5 ya Ketemunya mata bor 4,5 Jadilah baut 10 teman-teman ya Jadi untuk mempermudah kita mengingatnya Jadi mata bor 4,5 Mata senai mata 6 Menjadi drat baut 10 ya teman-teman ya Jadi rumusnya Kita kurangin 1,5 ya Antara ukuran mata senai Dan mata bor ya Begitupun selanjutnya teman-teman ya Seterusnya Seumpama teman-teman mau membuat drat baut 11 ya Ini drat baut 11 ya Drat baut 11 ini mata senainya Mata senai 7,1,25 ya 7 x 1,25 Dan untuk bor yang dipakai Bor 5,5 ya Karena dari mata senai 7 ini Dikurangin 1,5 Menjadi 5,5 ya teman-teman ya Jadi rumusnya seperti itu kira-kira ya Mata bor 5,5 Mata senai 7 Menjadi baut 11 ya Paham teman-teman ya Jadi rumus yang paling mudah untuk mengingatnya ya Dari ukuran baut ini ya Ukuran baut 11 Senainya senai 7 Dan mata bornya mata bor 5,5 ya Jadi antara baut dan mata senai Kita kurangin 4 ya teman-teman hitungannya ya Dari baut 11 kita kurangin 4 Menjadi senai 7 ya Dan dari senai 7 kita kurangi 1,5 Menjadi mata bor 5,5 ya Kalau saya untuk mengingatnya lebih mudah begitu teman-teman ya Dan seterusnya ya Seumpama ini kita contohkan baut 12 ya Baut 12 kita kurangin 4 Berarti mata senainya ketemunya mata senai 8 ya teman-teman ya Mata senai 8 x 125 ya Derat ini semua derat 125 ya Kemudian mata senai 8 ini kita kurangin 1,5 mili menjadi 6,5 ya Berarti mata bornya 6,5 teman-teman ya Dan begitu seterusnya teman-teman ya Jadi kuncinya dari ukuran baut ya Semua ini baut 12 Kita kurangin 4 mili ya Menjadi mata bor 8 Eh maaf mata senai 8 ya Dari mata senai 8 ini kita kurangin 1,5 lagi Ketemunya mata bor 6,5 ya Jadi rumus gampangnya seperti itu ya Ini untuk baut 12 ya Kemudian untuk baut Ini baut 14 ya Baut 14 juga begitu ya Baut 14 kita kurangin 4 Menjadi mata senainya 10 berarti teman-teman ya Mata senai 10 Mata senai 10 kita kurangin 1,5 Berarti ketemunya mata bor 8,5 ya Semua begitu ya teman-teman ya rumusnya ya Jadi untuk mempermudah kita untuk mengingatnya Jadi kita tinggal menghafal dulu baut yang akan kita senai ya Semua baut 12 Bingung kita mencari ukuran mata senainya ya Kita kurangin 4 Hitung-hitungannya seperti itu kira-kira ya 12 kita kurangin 4 berarti ketemu senai Eh ini 14 ya 14 kita kurangin 4 ketemunya senai 10 ya Dan dari 10 ini kita kurangin 1,5 teman-teman ya Jadi ketemunya mata bor 8,5 ya Jadi setelahnya begitu teman-teman ya Untuk lebih mudah kita mengingatnya ya Jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah ya Tidak perlu datang ke bengkel Yang penting teman-teman tinggal membeli mata senainya Mata bor kemudian Beli bor tangan ya Yang kecil juga bisa Dan ini kalau untuk yang baut 17 Menggunakan mata senai 12 ya Mata senai 12 Kemudian mata bornya Mata bor 10,5 teman-teman ya Jadi kita kurangin dari ukuran baut Kita kurangin 4 ketemu mata senai ya Kemudian dari mata senai kita kurangi 1,5 ketemunya mata bor ya Pasti semua pas ya teman-teman ya Dari ukuran drat ke dalaman dratnya Pasti pas ya teman-teman ya Karena rumus gampangnya seperti itu ya Ini untuk drat yang Umum yang sering kita jumpai pada motor ya Drat ini tidak halus dan juga tidak kasar ya Ini drat yang paling sedang ya Jadi ukuran drat ini drat 125 teman-teman ya Untuk ada lagi ya ini ya Untuk drat yang tidak kasar Drat yang kasar menggunakan drat 15 teman-teman ya 1,5 ya Namun ini jarang pada kendaraan motor ya Dan ini ada yang drat yang agak halus ya Drat yang halus ini mempunyai Serinya 1,0 ya Seumpamanya mata senai 10 Kali 1,0 Berarti jadinya drat halus ya Kalau yang kasar ini drat 1,5 ya Dan yang lebih kasar lagi drat 1,75 ya Oke teman-teman ya Semoga teman-teman bisa paham ya Dengan ukuran-ukuran drat Dari ukuran mata bor, mata senai Dan baut yang akan kita bikin lubangnya ya Jadi saya ulangi lagi Rumus yang paling mudah ya Untuk mengingatnya Yang paling gampang Seumpamanya teman-teman mau membuat drat baut 10 Teman-teman tinggal kurangi 4 ya Hitungannya kita kurangi 4 ya Menjadi ketemunya senai 6 ya Dan senai 6 ini kita kurangi lagi 1,5 ya Menjadi mata bornya 4,5 ya Pasti nanti dratnya jadi bagus Dalam ya Seperti yang kita inginkan ya Jadi rumusnya Mata Baut yang akan kita bikin Kita kurangi 4 dan kita kurangi 1,5 ya Jadi ketemu Pas ketemu drat yang kita inginkan ya Oke teman-teman ya Semoga sedikit informasi dari saya ini Tentang ukuran drat Ukuran baut Dan ukuran mata senai Bisa bermanfaat ya Dan jangan sampai salah teman-teman ya Saya iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati